Nyesel 10 tahun nikah, Dena Devanka sebut dirinya korban perselingkuhan Jonathan Frizy. Dena Devanka dengan mantan suaminya, Jonathan Frizy nampaknya belum usai. Keduanya diketahui telah menjalani pernikahan selama 10 tahun dan dikaruniai tiga orang anak. Pemicu keretakan rumah tangga Dena Devanka dan Jonathan Frizy, diduga karena Ijong selingkuh dengan perempuan lain. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Dena Devanka, bahkan, ia juga menyebut dirinya sebagai korban perselingkuhan sang mantan suami. Menurut Dena, perselingkuhan Jonathan Frizy juga menjadi alasan yang menguatkan dirinya untuk mengajukan gugatan cerai. Dena Devanka menjelaskan bahwa Jonathan Frizy main serong dengan wanita lain sejak mereka masih berstatus sebagai suami istri. Dena sebisa mungkin menutupi aib rumah tangganya, sehingga publik tidak mengetahui perlakuan buruk yang dilakukan sang mantan suami. Namun, Dena merasa kini netizen sudah mengetahui sendiri dengan siapa Ijong berselingkuh. Tak hanya selingkuh dengan wanita lain, Dena Devanka juga mengungkapkan bahwa Jonathan Frizy tidak bertanggung jawab sepenuhnya pada anak-anak mereka. Menurut Dena, Ijong hanya memberikan uang bulanan untuk ketiga anaknya, sebanyak 6 juta rupiah, yang menurutnya masih belum mencukupi kebutuhan mereka. Sementara itu, ketiga anak Ijong dan Dena membutuhkan biaya untuk kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Karena merasa biaya yang diberikan Ijong tidak cukup, Dena Devanka juga mengaku kerap menagih uang untuk anak-anaknya pada mantan suaminya itu. Dena Devanka dan Jonathan Frizy resmi bercerai, sejak tanggal 12 Februari tahun 2022 lalu. Waktu itu, Dena mengaku sudah mempertimbangkan matang-matang mengapa ingin berpisah dari Ijong setelah menjalin bahtera rumah tangga selama 10 tahun, Wah gimana nih pendapat sahabat insert artis semua? Tinggalkan pesan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.